Oke guys, balik lagi bersama saya, Riva Ujia Sudah lama saya nggak ngonten karena kesibukan dunia offline atau dunia nyata Oke, kali ini saya ada eksperimen sedikit tentang bilge pump Ini adalah pompa kapal berarti, pompa lampung kapal atau pompa penguras air kapal yang tenggelam atau apalah Bilge pump dengan tipe 1100 GPH Ini modelnya, model CH8028 Ini model yang 1100 GPH atau ini apa ya GPH ini ya Saya kurang terlalu paham tentang pompa, tapi disini saya akan lakukan eksperimen Tapi karena sekarang kondisinya sudah sore, ini sudah sore, sekarang jam setengah 6 Jadi kita nggak bisa menggunakan panel surya ini, panel surya saya Untuk aliran ke panel surya saya ini kan hanya aktif di siang hari ini tidak terhubung ke aki Ini langsung dari panel surya langsung ke sini Sedangkan aki digunakan untuk penerangan lampu Nah, jadi kita nggak bisa bongkar ini untuk melakukan eksperimen bilge pump ini So, jadi untuk kali ini kita cuma review aja Ini saya menggunakan pipa, eksperimen kita kali ini percobaan Menggunakan pipa saya, ini setinggi saya ya Setinggi saya berarti kisaran 170-an 170 cm, ya anggaplah 150 deh, biar gampang nyebutnya ya Berarti 1 meter setengah ya, 150 150 anggaplah, ya walaupun 170-an Oke, untuk sambungannya ini pipa setengah inch Ini pipa biasa yang digunakan untuk pompa air ya Nah, untuk sambungan ke bilge pump, ini kita pakai converter Disini menggunakan convert Apa ini 3 per 4 dan setengah inch Jadi ini 3 per 4, disini setengah inch Itu cuma, disini agak sedikit saya panasi Saya bakar sedikit ya Untuk yang 3 per 4 ini Karena ini bener-bener mentok, ini nggak punya ukuran ya Output ini nggak punya ukuran Sepertinya bisa 1 inch Mungkin 1 inch Cuman kalau kita pakai 1 inch Mungkin kegedean Nggak cocok Jadi saya pakai 3 per 4 Tapi saya bakar Saya lunaki ya Saya lunaki, lalu saya oles Lem pipa Jadi supaya lebih mudah masuknya ya Nah, setelah masuk Akhirnya akan ada sedikit gelombung Sedikit melar seperti ini Oke, intinya sudah masuk lah ya Sudah kuat, sudah dilem Nah, disini Nah, untuk sininya ya pipa setengah inch Nah, oke Nanti mungkin saya eksperimennya Besok aja lanjutannya Nanti Bilge pump ini Ini sudah saya modif Jadi buat kalian yang Modifannya bukan modifan yang Harus dibongkar dan lain-lain ya Modifannya itu sedikit modifikasi Supaya ketika Ini tinggi 1,7 tadi Anggapnya 1,5 meter ya Bilge pump ini Mampu mengalirkan Dari bilge pump Itu Air mengalir sampai Keluar dari pipa 1,5 meter ini Karena mungkin beberapa dari kita Mungkin kalian Menggunakan atau membeli bilge pump juga Itu Mungkin Hanya bisa Nyampe tinggi 1 meter Ataupun Hanya bahkan Setengah meter Sudah gak kuat Tuh si bilge pump Gak bisa ngangkat air ya Nah, jadi Besok akan saya berikan tipsnya Supaya gimana caranya Supaya bisa Kuat ya Ya, syukur-syukur sih Kalian dapat Yang Emang modifannya Sudah bagus ya Sudah racikannya Sudah benar gitu Karena emang Sebenarnya Enggak terlalu saya Rombak-rombak Cuman sedikit Saya akalin Supaya bisa Mengangkat Ngangkat Si air ini ya Mengangkat air Sampai ke Atas Ya, itu Cuman Jika kalian Memiliki bilge pump juga Tapi Airnya Tidak Nampai keluar Airnya gede Sudah saya kemarin Tadi saya coba Selesai Saya coba Agak siangan tadi Ini airnya Keluarnya gede Masih gede Masih keluar gede Oke Itu saja Tunggu episode Duanya Atau part Duanya Di channel Teknisi Wifi Channel teknisi Wifi Ini bukan Cuma Ngebahas tentang Wifi Tapi juga Kita melakukan Membahas tentang Eksperimen-eksperimen Yang saya lakukan Di sela-sela Kehidupan saya Menjalani Usaha Wifi ini ya Bisa tentang Pompa air Panel surya Dan lain-lain ya Karena beberapa Mungkin dibutuhkan juga Kayak Mungkin panel surya Teknisi Wifi Kalian untuk Menjalani Usaha Wifi Mungkin akan Mengenal tentang Panel surya Pompa air Mungkin ya Dan lain-lain ya Jadi Buat kalian yang belum Subscribe channel Teknisi Wifi Silahkan di Tombol Di bawah Di video ini Ada tombol subscribe Silahkan klik Tombol subscribe Untuk Terus berlangganan Channel Teknisi Wifi Buat yang sudah Berlangganan channel Teknisi Wifi Yang sudah subscribe Saya ucapkan Terima kasih Dan sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih